selamat menikmati gue ngeliat tuh dia jalan berempat gue bangun gue pengen minta tolong kan gue bangun gue liat gak ada siapa-siapa dia cuma mobil gue tok disitu tengah-tengah hutan lo kemana aja baru nyampe sekarang gue bilang tadi kopling jebol 4 kali gitu tapi gak kenapa-napa kan gak aman kirain lo kenapa-napa di jalan abisnya lo diteleponin di WA kenapa gak diangkat gue ngomong kan bang gak ada telepon gak ada WA masuk ngelepon siapa emang itu jadi di HP gue tuh Maps tuh gak ada notifikasi sama sekali lo ke Padang udah berapa kali 3 kali sama ini jawab gitu kan kok bisa lo nyampe Padang berangkat Senin nyampe Jumat segini sama dia hah Jumat sekarang aja masih Kamis segini kan pas gue liat sekarang Sabtu udah pada rapi-rapi buat acara Sabtu? iya pas gue bangun tidur tuh Sabtu kan perasaan gue nyampe kan Rabu nah taunya gue nyampe hari Jumat jam 8 malem linding gue sumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue Badul Caps Lock kali ini sob kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Timur nah orang di sebelah gue nih dia mau cita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia road trip ya solo road trip atau sendirian bawa mobil dari Jakarta menuju Pulau Sumatra yaitu di Padang oke nih cerita ini bar-bar ya nah buat teman-teman sebelum kita masuk ke ceritanya yang tinggal di daerah Bandung Garut Jawa Barat Insya Allah tanggal 24 25 26 27 Januari 2023 kita dari tim Ghibah Misteri mau road trip kesana nih ke Bandung dan Garut buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horornya jangan disimpen aja gue kita Ghibah Misteri di Bandung dan Garut langsung aja kirim ceritanya ke nomor Whatsapp ini nih nanti kita gaskan Ghibah Misteri disana kuih kuih oke langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang disamping gue ini halo bang halo bang Badru what is your name Rama bang bang Rama by the way Jakarta Timur dimana bang Jakarta Timurnya di Cilangkap bang Cilangkap ya siapa do bang warga Cilangkap Cilangkap grogi gak sih bang depan kamera grogi bang grogi ya oke kenapa bisa grogi bang gak biasa ya belum terbiasa belum terbiasa ya nah jadi sedikit gue jelasin ke teman-teman banyak banget yang komen bang kalau orang cerita jangan dipotong gitu bang gak usah ah oh bang gak usah mengulangi kata cerita gitu misalkan dia cerita orang cerita kayak pas lagi di jalan ketemu ibu-ibu cerita kan kadang gue bales ah ibu-ibu gitu jadi gue kenapa mengulangi kata itu jadi karena cerita itu gak semudah yang teman-teman lihat gitu di belakang layar itu banyak jedahnya banyak groginya dan harus sedikit agak sedikit pancingan biar mereka itu merasa oh ada tektokan kata cerita jadi mereka bukan penulis mereka bukan artis orang yang cerita disini itu orang-orang yang tok real pertama kali cerita depan kamera jadi ada yang grogi ada yang lancar dan berbagai macam jadi ya kurang lebih seperti itu jadi jangan galak-galak ya kalau komen gue cuma sedikit ngejelasin aja kayak gitu gue toh gak terlalu banyak motong kok cuma sedikit aja itu pun biar yang cerita itu biar lebih greget lagi gitu karena kalau dia cerita sendirian tanpa disambungin kayak gak ngerti alurnya kemana jadi agak sedikit gue masukin sedikit gitu seperti oh terus di jalan jam berapa bang kayak gitu oke mungkin gitu aja kali ya penjelasan sedikit dari gue dan langsung aja nih kita ke kibah misteri selamat menikmati halo bang Rama halo bang Pedro gimana nih bang kisah pengalaman waktu road trip kisah pengalaman pas gue jalan ke padang tuh awalnya nyusul sih nyusul orang tua kan orang tua orang tua sama kakak udah duluan ke padang pakai pesawat nah gue disitu nyusul biar pulangnya tuh bisa bareng-bareng pakai mobil oke disitu gue jalan hari Senin tahun apa tuh bang 2020 bulan Oktober berarti pas masa pandemi iya gue jalan tuh hari Senin jam 3 sore gue jalan dari Jakarta ke Merak tuh gak ada hal apa-apa jalan biasa by the way ke padang itu naik apa bang gue ke padang bawa mobil kijang kijang kotak berapa orang sendiri sendiri jadi jatuhnya hitungannya nyusul sih nyusul sana sampai Merak itu jam setengah 7 bang gue dapet kapal di Merak buat nyebrang jam 10an jam 10 malam baru dapet kapal buat nyebrang oke disitu gue makan biasa bisa tenaga kan singkat cerita gue dapet kapal tuh langsung masuk ke dalam tuh bang langsung naik ke atas gue parkir mobil gue naik langsung ke atas kapal bang kanjungan kapal gitu kan sambil ngerokok sana gue ketemu sama bapak sama istrinya sama anaknya bang ketiga oke dia juga sama tujuannya mau ke padang juga tapi beda kota sama gue bang kalau gue ke lubuk basung nah dia ke pariaman dia naik apa tuh bang dia bilangnya sih naik motor bang oh gue gak curiga tuh bang soalnya pas gue naik kapal tuh gak ada ngeliat motor naik ke atas bang tapi gue gak curiga kan gue gak mikirin itu gue ngobrol sama dia kan ngobrol panjang lebar nanya ini itu tiba-tiba ada petugas kapalnya dateng dateng nepok gue nanya kan ke gue mas ngomong sama siapa gue bilang ke petugas kapalnya langsung ya ini ada bapak tadi sama istrinya saya ngobrol sama dia soalnya tujuannya sama bapak mana kata petugas kapalnya kan tadi sebelah saya petugas kapalnya ngomong dari tadi mas ngomong sendiri gak ada orang di samping mas mas ngomong sama siapa gue kaget kan nah tadi bapak-bapak sebelah saya emang bapak gak ngeliat enggak mas dari tadi tuh mas saya perhatiin ngobrol sendiri bapak-bapak yang mana yang mas ajak ngobrol gue gak mikir aneh-aneh tuh langsung gue mikirnya udah ke dalam kali anaknya udah malem juga kan jam sebelasan tuh di kapal kan udah malem juga gue mikirnya orangnya udah balik ke dalam singkat cerita jam setengah satu gue sampai di bakahuni gue keluar dari kapal keluar pelabuhan jalan sebentar tuh jam satuan gue nyampe res area berhenti disitu kan sekarang ngisi bensin istirahat makan, minum jam empatnya gue mau jalan ada bapak-bapak berhentiin gue pas gue mau keluar dari res area itu bapak-bapaknya ngomong muka gue gitu kan gue bilang oh iya pak boleh pak naik aja bukain pintunya kan gue turun gue bukain pintunya dia berdua sama anaknya satu anak cewek umur berapa tuh kira-kira bapak-bapaknya seumuran bapak gue sih 40-an 45 lah nah anak kecil ini masih kecil nih umur 5 tahun-6 tahunan aja yang anak kecilnya gue bukain pintu belakang duduk di tengah tuh bapak-bapaknya di depan gue jalan tuh dari situ gak mikir aneh-aneh kan orang dia niat-anebeng gue gak mikir itu mau niat jahat lah enggak lah gue pikirnya menolongin dia ke terminal aja oke niat baik lu ya gue jalan tuh jalan baru jalan setengah jam 30 menitan jalan ketemu pohon bambu tapi bentuknya kayak gerbang gitu itu di jalur mana bang gue lewat jalur tengah oke jadi itu pohon bambu bentuknya kayak gerbang gitu gue lewatin jalan jam 3 pagi gue berhenti di tengah hutan itu gara-gara ada batang kayu ngalangin di jalan gue mikir kan gak mungkin ada begal lah gue gak mau mikir yang aneh-aneh lah wajing loncat apalah gitu gue gak mikir aneh-aneh gue turun gue buka pintu pas gue mau pindahin itu batang kayunya udah gak ada bang batang kayu yang di tengah jalan iya yang ngadang jalan itu udah gak ada tapi lu liat ada ada jadi itu gue jarak mobil gue sama batang kayu paling 1 meter bang jadi udah gue senterin tuh ada batang kayu gue buka pintu gue mau pindahin gue pengen geser dikit-dikit itu udah gak ada batang kayu terus si bapak itu yang di dalam samping diem aja masih tetap diem oh dia diem aja selama perjalanan tuh dia diem gak ada ngomong sama sekali gak ada namanya batuk nanyain mau kemana-kemana gak ada anaknya? sama tapi anaknya nunduk nunduk? anaknya duduk posisi nunduk kalau bapak-bapaknya di samping gue posisi ngeliatnya ke depan terus gitu lurus gak ada gerakan gak ada omongan gue ajak ngobrol diem gue gak pikiranannya mungkin capek gitu kan gue masuk lagi ke mobil gue jalan tuh jalan ketemu pom bensin jam 7 pagi di arah mana tuh bang kurang tau pokoknya keluar masuk hutan tuh ketemu pom bensin tuh udah jalan udah jalan jalan raya doang satu kiri kanannya udah gak ada apa-apa sebelah pom bensin sebelah kiri gue berhenti kan gue ngisi bensin sekalian beli sarapan gue ajak turun tuh yang bapak-bapak sebelah gue pak mau makan gak diem tuh bang gak ada jawaban diem aja mau makan gak ayo turun beli sarapan dulu gak ada omongan sama sekali diem tetep gak bergerak eh duduk duduk aja gitu diem gue keluar lah gue makan gue bungkusin gue beli buat dia sama anaknya gue bawa ke mobil gue taro pak nih makan pak makan dulu gue jalan lagi dong gue jalan ketemu pertigaan kan gue ngeliat maps di maps itu kan pertigaan ke kiri gue ke kiri gue baru mau ke kiri pas gue mau naikin gigi ke empat dari tiga ke empat disitu kopling gue jebol jebol pertama tuh master kopling gue gue maju sebentar ngeliat ada kayak warung-warung pinggir jalan tuh warung-warung kopi tapi udah tutup ada warungnya doang pagi itu jam setengah sembilan jam sembilanan gue berhenti benerin kopling jam sepuluhnya gue jalan lagi itu si bapak masih diem aja masih diem aja mobilnya mati mobil gue mati trouble apa-apa dia gak gerak sama sekali diem tetap padangannya ke depan jam sepuluh gue kembali jalan jalan gue perasaan tuh jalan udah lama ada kali gue jalan tuh udah tiga jam empat jam gue ngeliat jam itu baru jam sebelas tapi posisi besin gue udah eh lagi jam sebelas siap berarti itu hari selasa ya hari selasanya nyari-nyari pom bensin sekalian buat istirahat makan siang kan gue jalan temu pom bensin sebelah kiri lagi bang isi bensin nah depan pom bensin tuh hadapan-depan ada kayak res haria gitu bang jadi ini pom bensin pom bensin depannya tempat makan rumah makan tapi anehnya disitu rumah makan gak ada satupun mobil yang berhenti bang dari gue berangkat yang lewatin bambu ini bang yang kayak gerbang gak ada namanya mobil motor lewat bang gue cuman gue sendiri yang lewat situ oh padahal siang-siang ya siang-siang gak ada orang lain namanya lewat situ ada apa papasan itu gak ada cuman mobil gue doang terus-terus warung yang buka yang pom bensin pertama gue ngisi tuh itu warung yang buka cuman itu doang satu tugas pom bensinnya cuman satu orang yang ngisi cuman gue doang nah pas di pom bensin yang kedua nih gue ngisi bensin sama bang yang ngisi sama cewek sendirian gue mesen makan yang diseberang tuh dimakan gue ajak makan dia gak mau juga akhirnya ya gue bungkusin lagi takutnya nanti juga dimakan kan gitu gue jalan lagi tuh bang jam 11 jam 11 siang jam 11 siang tapi nasinya dimakan sama si bapak itu bang enggak enggak dipegang aja enggak jadi dia duduk gini bang gak ada gerakan sama sekali bang lu sempet ngoce-ngoce tapi gak ada jawaban gue ajak ngobrol mau kemana apa gini gak ada jawaban sama sekali gue gak ambil pusing lah gue nyetai lagu aja udah tetep sambil ngeliatin maps kan jalan jam 11 siang tuh gue jalan jadi rumah makan yang depan gue mesin tuh gue jalan temu perempatan tuh bang di mapsnya lurus gue lurus jalan lagi nah ada batang kayu bang ngalamin lagi tengah jalan dia bener-bener kayu bang siang kayu gue turun pengen gue geser baru gue jadi apa gue jadi pocong batang kayunya itu iya gue baru mau buka pintu bang dari jauh gue ngeliat batang kayu ini bang kayak batang pohon kelapa gitu gue samperin baru mau buka pintu gue ngeliat kaca lagi pocong bang tapi ngebelakangin gue di depan di depan iya gue baca-baca yang gue bisa gue melek lagi udah gak ada tuh gue jalan lagi kan jalan baru mau over gigi 4 lagi dari 3 ke 4 jebol lagi kopling gue dan si bapak sebelah masih tetap gak ada respon jadi diem aja dari awal tuh gak ada omongan gak ada gitu dan anehnya lagi tuh gak ada sama sekali kendaraan lewat gue master kopling gue jebol lagi disitu gue berhenti benerin master kopling tuh jam 2 oke jam 2 jam 2 siang gue jalan lagi abis benerin master kopling gue jalan lagi jam setengah 3an tuh gue jalan pas asar tuh gue berhenti di rumah makan gue berhenti di rumah makan gue ajak makan lagi tuh yang sebelah pak mau makan gak dari semalam belum makan gue gituin kan bang diem gak ada respon kan yaudah gue diemin aja kan gue turun gue mikirnya dia lagi ngapalin jalan apa-apa gitu kan soalnya dari gue jalan tuh dia ngomongnya terminal di depan tapi dari gue jalan dari gue jalan pagi subuh-subuh tuh sampai jam 3 sore gak ketemu namanya terminal terminal bis tuh gak ada dan dia diem aja diem aja itu kiri kanannya gak ada rumah sama sekali kiri kanannya cuma hutan-hutan aja pohon-pohon jati pohon-pohon pinus gue berhenti di rumah makan itu tetep gue beliin gue bungkusin buat dia sama anaknya gue makan disitu jam setengah 4 gue jalan pas tengah 6 abis belokan ke kiri master kopling gue jebol lagi udah hampir maghrib ya iya udah hampir maghrib panasan kali bang logikanya kalo kepanasan kan kopling gak diinjak bang oke gue jalanan macet gak macet lancar di jalanan itu gue doang sendiri gak ada orang lewat dari sana apa orang di belakang gue lewat penyalip gue gak ada gue benerin tapi disitu gue sempet ngeres lama bang disitu gue ngeres hampir 2 jaman 2 jam sampai jam 8 pas gue ngeres disitu gue ngeliat ini rumah makan rame rumah makan rame tapi gak ada kendaraan yang parkir di rumah makan tapi di dalam rumah makannya penuh itu aja gue beli makan kan prasmanan bang makannya itu gue mau ngambil makan aja tuh ngantri ada 15 menit ngantri? baru kebagian bisa ngambil makan saking rame nya berarti ya tapi itu mobil motor gak ada namanya itu parkir di depan rumah makan gue gak mikir ini mungkin orang-orang sekitar sini kan udah makan gue makan ngambil makan tetep gue bungkusin tuh buat bapak-bapak yang itu gue bungkusin terus pas gue mau sholat isa jam setengah lapanan di kamar mani belakang gue nyalain keran dong airnya nyala bang tapi bukan air yang keluar apa tuh? kayak darah gitu tapi gak banyak kayak netes tapi banyak gitu netesnya bang cepet gitu netesnya disitu gue gak pikir panjang gue keluar beli aqua gue cuci tangan tapi di tangan gue gak ada darah sama sekali di sendal gue di celana gue gak ada darah yang netes gitu gak ada bekasnya gue gak pikir panjang gue masuk ke mobil jam lapan gue jalan langsung oke jam lapan malam jam lapan malam gue jalan jam lapan malam tuh ada terkendala dikit ban gue bocor pas baru jalan setengah sembilan dan lu masih belum ngobrol sama si bapak belum bisa lu bang kayak gitu ya kan biasa nyupirin orang biasa jadi supir terape iya iya jadi cuek-cuek aja jam setengah sembilan tuh ban gue bocor bang itu gue gak tau mau minta tolong siapa itu bahwa bapak gue suruh turun dulu gak mau gue mau ngedongkrak kan yang bocor depan sebelah kiri lagi pas bat dia kan gue mau dongkrak minta tolong turun dia diem aja gak ada respon jadi gue tuh ngedongkrak mobil tuh dia masih dalam mobil anaknya sama sama pas gue masukin dongkrak ke bawah nih bang pengen gue angkat kan pengen gue angkat gue nengok ke bawah dikit kan ada kaki jalan bang di kolam mobil jadi disebelah kan gue sebelah kiri sebelah kanan mobil gue kayak ada yang jalan 4 orang tapi kayak pake sendal bang sendal tapi bukan sendal kayak biasa kita gitu jadi talinya kayak tali rotan gitu nyiket sampe kebetis gitu gue ngeliat tuh dia jalan berempat gue bangun gue pengen minta tolong kan gue bangun gue liat gak ada siapa-siapa dia cuman mobil gue atok disitu tengah-tengah hutan tengah-tengah hutan terus ada yang nempong mobil gue bang nempong tuh apa? nimpuk-nimpuk mobil gue ditimpuk tuh belakangnya pas gue liat ke belakang gak ada kayak batu gitu gak ada tapi di atas mobil gue ada pelepah pisang di kap atas? di kap atas terus-terus? kalau bikin logik kan pelepah pisang kalau misalkan jatuh gitu kan kena angin pasti jatuh jatuh gue udah gak mikirin aneh-aneh gue ambil tuh pelepah gue taruh pinggir jalan gue masang ban jam setengah 10 selesai tuh selesai tuh semuanya-semuanya udah gak pikirin itu orang jalan pelepah pisang di atas mobil gak gak pikirin gue jalan setengah 10 pas baru jalan sebentar gue tabrakan tabrak apa? kecil anak maksudnya gimana kok nabrak? gue dari jauh ngeliat ada yang terbang bang oke sejajar sama mobil gue jadi ini mobil gue jalan ini dia terbang gue jalan tapi cepetannya bang jadi gue nge-rem dia nabrak gue gitu ada suaranya suara gimana? buk gitu kayak lu bawa mobil terus nabrak kayak burung gitu bang kaca itu ada suaranya bang itu gue gak mikir apa-apa gue merem mobil gue nyangkut di sebelah kiri tuh nyangkut di kayak parit solokan gitu tapi pendek gitu cuman tanah doang ke bawah dikit gue dongkrak mobil gue ganjel batu gue jalan langsung 5 menit dari situ kopling gue jebol lagi jam 11 malam si bapak itu masih diem aja si bapak itu masih diem aja jam 11 malam kopling gue jebol di tengah hutan itu jebol yang keempat itu gak nanya bang bapak mau kemana gitu maksudnya gue kalau jadi lu mungkin itu udah gue tanya bang tapi diem diem gue tanya terminalnya yang mana pak diem bapak mau turun dimana diem tapi bentuknya orang orang orangnya putih putih pake kemeja biru selana bahan hitam pake sepatu pantopel anaknya pake gaun warna merah pake bando pas abis nabrak kuntilanak gitu tuh gak tau kuntilanak gak tau apa terbang ada mukanya dia jarang mobil gue kopling gue jebol keempat gue benerin kopling itu jam 11 malam kelar terus setengah 12 gue jalan lagi bang gue jalan ngeres tuh jam 1 itu gak ada namanya rasa ngantuk rasa capek sebenernya lapar juga tuh gak berasa tapi kalo ngeliat res itu kayak ngeliat res area tuh kayak berasa mau minggir aja gitu tapi tetep gak ada satu mobil pun satu kendaraan pun yang parkir depan res area itu kosong kosong dan selalu res areanya ada pada depan sama pembensin oke ini pembensin ini res area selalu gitu yang lo liat tuh sepanjang jalan yang gue temuin cuma itu doang res area yang pembensin gak ada namanya res area duluan kayak pembensin duluan baru res area karena itu pokoknya sejajar semua ada pada depan gue berhenti disitu jam 1 ngerokok ngopi gue turun tetep gak mau tuh bapak-bapak gue ngerokok ngopi disitu sampe jam 3 pagi jam 3 pagi baru gue jalan lagi gue jalan lagi ketemu kayak warung kecil gitu pinggir jalan gitu oke kelontongan gitu iya kayak gitu gue berhenti gue beli rokok beli rokok sama air gue beli air mineral rokok sama roti-rotian lah gue mikirnya kalau gak mau makan nasi makan roti kali mau mau beli kasih tuh roti sama air mineralnya ke bapak-bapak sama yang anaknya tuh kasih ini pak makan dulu dari kemarin kan belum makan gitu gue jalan lagi nyampe jam 8 gue ngisi bensin lagi ngeres gue ngisi bensin tetep yang jagain pembensin cuma satu doang tuh cewek gak pernah namanya ada orang lain ada yang ngisi bensin selain gue jadi sama terus sama terus tapi mukanya gak sama bang beda oke gue ngisi bensin kalian makan sarapan tuh gue ajak turun lagi bako-bobo pak mau turun gak pak ini roti gak dimakan nasi gak dimakan bako maunya apa gitu kan dari kemarin belum makan gue ngerinya kan orang namanya debbing sama gue kenapa-napa di mobil gue kan gue yang pusing juga bang iya iya ntar mau jadi saksi atau apa gitu kan gue beli makan gue makan sih gue kelar makan ngerokok ngopi tetep bapak-bapak ini gue beli nasi bang bungkusin gue naik lagi ke mobil gue jalan dari rest area itu jam 10 jam 10 gue jalan biasa gitu ngeliatin maps di maps lah bener bang gue jadi ngeliat maps itu jalanan di maps sama sama yang gue lewatin jadi maps nurur ke kiri gue ke kiri tapi gak ada satupun orang yang lewat kendaraan yang lewat orang lewat gitu gak ada gila jalan Sumatera itu hutan semua kiri kanan tuh makanya kan gue mikirnya kalau tengah kosong otomatis kan selatan macet masa dari selatan gak ada jalur alternatif ke tengah masa masih mau macet-macetan disana kan gak mungkin pasti ngambilnya jalan yang kosong ini gak ada sama sekali dari gue ngelewatin yang gerbang pohon bangun untuk kerbang tuh sampe jam 8 pagi disitu gak ketemu sama sekali satu kendaraan pun gak ketemu jam 9 gue berangkat jalan jalan terus sampe jam 3 sore oke berarti itu hari rabu ya ya hari rabunya harusnya harusnya hari rabu kalo jamnya bener kan harinya bener gitu harusnya hari rabu tuh bang sampe jam 3 sore tuh ketemu perempatan sebelah kiri gue proyek proyek pembangunan kelempatan gue berhenti ada truk truk molen 3 biji bang baru itu gue namanya nemu kendaraan 1 truk molen 3 biji apa keluar dari yang sebelah kiri tuh itu bapak gak pake ngomong gak pake apa tiba-tiba buka pintu bapak pake samping lu iya buka pintu anaknya buka pintu keluar langsung ke arah yang truk molen itu keluar ke yang pembangunan proyek itu tuh kagak bilang makasih gak bilang mau turun disini gak bilang ntar saya berhenti di depan gak bilang gitu dia bilang pas pertama dia minta tolong tuh kan mau dianterin ke terminal nah yang pas dia turun itu bukan terminal bang apaan kayak proyek gedung gitu bang pembangunan gitu ya pembangunan tapi kayak bekas gusuran gitu bang iya gue gak mikirin apa-apa kan yang penting dia turun udah itu nasi 7 bungkus sama roti air mineral gak ada yang dimakan sama sekali ada disitu ada di mobil gue yang gue beliin tuh gak ada yang dimakan sama sekali jadi itu gue beli nasi 7 bungkus sama roti 2 roti 3 bungkus air mineral 4 itu gak ada yang namanya disentuh pindah posisi kayak gimana bang duduknya selama dia 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 aja gitu bang duduk gini pandangannya ke depan kalau yang anaknya duduk kayak gini tapi dunduk gitu bang ke bawah tanpa bicara sendiri tanpa gak ada omongan sama sekali gak gerak sama sekali gila dan lu masih fine-fine aja gitu masih pikir gue masih biasanya mungkin dia lagi ngeliatin jalan ngapalin jalan itu emang capek agak mikir aneh-aneh kan gue taunya pas dia minta tumpangan tuh orang bang tapi masalah itu orang atau bukan kan gue gak tau gue gak mikir kesitu nah setelah dia turun apalagi tuh setelah dia turun tuh gue jalan bang biasa jalan selama kurang lebih tuh gue jalan 3 jam itu gue udah sampe sampe mana sampe kampung bokap gue sampe depan rumah nenek gue sampe padang iya gue mikirnya pas nih waktunya kan kalo gak 2 hari 2 malem 3 hari 2 malem oke gue berangkat Senin sampe Rabu gue mikirnya gitu kan 3 hari 2 malem berarti gue jalan kan pas nih gue nyampe seorang ditanyain sama bapak gue lu kemana aja baru nyampe sekarang gue mikirnya itu hari Rabu oke gue bilang tadi kopling jebol 4 kali gitu tapi gak kenapa-napa kan gak aman kirain lu kenapa-napa di jalan abisnya lu diteleponin di WA kenapa gak diangkat gue ngomong kan bang gak ada telepon gak ada WA masuk ngelepon siapa ya bang itu jadi di hp gue tuh maps tuh gak ada notifikasi sama sekali bang jadi maps tuh gak ada namanya pesan WA masuk telepon masuk gak ada sama sekali pas gue lagi jalan sama bapak-bapak itu tuh nyampe situ gue mandi sampe padang tuh jam 8 malem gue mandi makan istirahat gue tuh tidur pagi-pagi gue bangun tuh bang jam 6 gue bangun pagi tuh jam 6 gue buka hp ada bang apaan WA telepon dari bokap lu dari bokap gue dari cewek gue tanyain dimana lagi dimana telepon gak kejawab ada semua itu chatnya tapi pas gue lagi jalan tuh gak ada sama sekali yang ngechat gue nelfon gue tuh gak ada jadi fokus hp gue tuh fokus di map aja udah bapak gue pas gue bangun bapak gue nanya lu ke padang udah berapa kali tiga kali sama ini jawab gitu kan kok bisa lu nyampe padang berangkat senen nyampe jumat hah jumat sekarang aja masih kamis pas gue liat sekarang sabtu udah pada rapi-rapi buat acara sabtu? iya pas gue bangun tidur tuh sabtu kan perasaan gue nyampe kan rabu iya nah taunya gue nyampe hari jumat jam 8 malem merinding gue sumpah terus terus nah disitu gue baru sadar tuh gue ke padang 5 hari lewat mana kan gue di maps itu bener bang iya tinggal 7 jam lagi tinggal 6 jam lagi perjalanan bener soalnya gue ngikutin maps tanpa nyasar tanpa nyasar jarang istirahat gitu maksudnya cuma trouble master kopling doang paling setengah jam mau makan-makan tidur enggak tapi perasaan lu tuh nyampe padang air rabu air rabu soalnya gue ngelewatin malem tuh 2 kali oke siangnya 3 kali kan hitungannya sama 3 hari 2 malem iya 2 malem gue tanya bapak gue kan nyari tukang bunga dimana gue nyari tukang bunga dapet tukang bunga deket pasar beli kembang 7 rupa tuh gue bang gue cuci mobil pake kembang gue takut pas pulangnya tuh dia masih ngikut bang gue gak mau keluarga gue kenapa-napa gitu kan gue cuci tuh mobil pake kembang disitu kelar gue langsung ikut acara nikahan adiknya bapak gue oh nikahan adik bapak iya adik bapak terus terus jalan dari lubuk basung tuh ke bukit tinggi bang soalnya mempelai ceweknya di bukit tinggi jauh itu bang berapa jam itu dari lubuk basung ke bukit tinggi tuh 4 jam bang 4 jam jauh ya lumayan ya iya lumayan kalau gak macet 4 jam kalau macet bisa lebih gue jalan dari lubuk basung tuh jam 10 pagi gue jalan gue gak pake mandi langsung ganti baju oh iya pas gue arah ke lubuk basung itu ada kecelakaan bang kecelakaan apa tuh? motor depan gue nabrak atau jatuh? motor adu banteng astagfirullah sesama motor iya jadi yang satu nyalip mobil gue yang satu nyalip mobil juga dari sana jadi beradu di tengah-tengah iya tengah-tengah mobil berarti iya tengah-tengah mobil gue gak tau dah itu meninggal di tempat atau selamat gak tau gue langsung ngambil kiri jalan lagi ke lubuk basung semoga selamat lah gue nyampe lubuk basung jam dua setengah tigaan acara kayak ada kalau di padang kan ada namanya malam bainai bang oke kalau mau nikah tuh malamnya dia acarain dulu itu bapak-bapak ada ternyata bang bapak-bapak mana? yang nebing sama gue ada di acara itu? ada lagi makan bapak-bapaknya sama anaknya berdua terus dia lagi makan di belakang panggung lu ngeliat disitu? iya gue ngeliat tapi gak duduk di bangku dimana? kayak duduk nih posisinya duduk tapi gak ada bangkunya lu duduk gila jadi posisi duduk gini makan anaknya juga duduk posisinya tapi gak ada bangku buat duduk ya bang kosong kosong terus lu sapa disitu bang? gue samperin oke tetep gak ada jawaban gue tanya pak ketemu lagi disini emang rumahnya disini atau emang keluarganya orang sini juga kan? gak ada jawaban apa-apa tetep diem tetep dia makan megang piring tapi posisinya ke depan bang tapi sambil nyendok gitu bang dan gak mau nyapa gak ada belok matanya ngelirik-ngelirik matanya lurus ke depan kalau anaknya makan megang piring tapi sambil nunduk posisinya sama pas pas kayak lagi di mobil sama gue disitu lu sempet curiga gak? kalau itu manusia atau bukan? disitu udah curiga gue udah bisa nebak gitu dia bukan orang soalnya dia posisi duduk tapi gak ada bangkunya gila sih jadi kayak gini ya? iya jadi posisinya kayak gitu tapi gak pake bangku iya iya tapi gak ada goyang-goyang sama sekali bang diem gue samperin tuh ya? gue samperin gila tuh jam setengah 6 an gue gak mau ambil pusing gue kabur langsung lari gue ke rumah mumpelai ceweknya tuh gue mandi baru mandi tuh baru ganti baju pake baju adat disitulah buat cara nikahannya disitu kelar acara jam 10 malam oke itu gue gak pake pulang ke lubuk basung lagi nginep disitu rame-rame oh di rumah mumpelai iya gue tidur bangun tidur gue jam setengah 5 gue buka pintu pengelokor di teras dia ada depan di teras depan rumah gue depan rumah yang cewek ini yang mau nikah dia ada di depan masih sama anaknya? masih sama anak lagi duduk tapi gak lagi makan duduk aja gini gue mau buka pintu gue mau ngerokok niatnya gue tutup lagi pintu gue naik lagi ke atas masuk lagi ke kamar gila tuh gue diikutin sampe gue balik ke lubuk basung lagi singkat cerita kelar acara nikahan tuh jam 10 malam gue langsung balik ke lubuk basung jam 10 tapi yang adik bapak gue tuh gak ikut dia sama istrinya disitu gue pulang ada yang ditabrakan lagi tabrakan? tempat yang sama motor mobil? motor sama motor lagi tapi gue liatnya yang dari yang dari depan gue bang itu gue ngengin bawa bapak itu bang gila, saya nama amat sama anaknya tetep jadi bawa bapaknya dimotor gitu duduknya tetep gini anaknya duduknya miring tapi ke arah yang sebelah sini arah ke jalanan sebelah tetep duduknya gitu juga anaknya sambil nunduk disitu gue ngeliat orang itu tabrakan lagi gue tadinya mau berhenti kan mau nolongin tapi depan gue ada PJR tuh suruh jalan aja katanya kan jalan biar gak macet gue jalan sampai lubuk basung gue jam setengah dua langsung lah istirahat bersih-bersih istirahat gue bangun tidur tuh jam 9 jam 8an gitu gue tanya kan orang bapak gue gue mau nyari kembang lagi buat ter cuci lagi kan abis dari sana takutnya kenapa-napa soalnya masih sering diikuti sama bapak ini bang gue masih kepikiran ntar kalo gue balik sama keluarga gue kenapa-napa kan gue gak mau gitu kan gue pasar lagi nyari kembang gue mandin lagi tuh mobil itu hari Senin itu hari Senin mandin tuh mobil gue cuci gue cek-cek yang kopling gue cekin semua terus gue ke toko sperpat gue beli master kopling bakal cadangan gue ngecekin ban mesin gue cekin semua takut kenapa-napa hari Selasanya gue pulang ke Jakarta itu jam 10 siang dari Padang lewat jalur tengah gue pulang itu selang perjalanan dari Lubuk Basung sampe ke pelabuhan bagian itu itu jalan yang gue sering lewatin beda sama jalan yang tadi berangkat tuh gue lewat gak ada samanya gue lewat pembangunan proyek gak ada namanya gue lewat rumah makan hadap-hadapan sama pembiensi pas gue mau nyampe ke Gapura yang selamat datang di Lampung tuh oke kan tadi gue mau nyampe situ pas berangkat ada rumah makan sebelah kanan mau pembiensi depannya tuh baru ketemu bambu yang Gapura itu gue gak ketemu bambu yang bentuk kayak Gapura gerbang gitu gak ketemu itu rest area gak ada sempet lu cek juga sih itu iya gue lewat itu gak ada gak ada namanya rest area disitu salah tempat atau gimana? kaget posisinya sama bang jadi masuk masuk Gapura di Kitar ada sebelah kanan udah lu yakinin tuh kalau itu kemarin lu yang gue ngangkat apa yang gue ajak itu bapak nebeng iya itu bapak nebeng dari situ tapi pas gue pulang dari sana gak ada namanya itu rest area pon bambu yang bentuknya kayak gerbang gak ada semua selesai cerita gue nyampe rumah jam 10 malam gue nyampe Jakarta Alhamdulillah selama perjalanan pulang tuh gak ada namanya kopling jebol ban pecah gue ketemu batang pohon di tengah jalan itu gak ada semua bang sampai gue pertama kali nemuin orang yang mau nebeng ke gue aja itu gak ada tempatnya bang gak lu lewatin sama sekali gak gue lewatin sama sekali padahal gue tau itu jalannya pasti jalan situ soalnya gak ada jalan lain lagi bang pasti laut situ dulu baru ntar mecah nyabang gitu jika cerita gue di Jakarta nyampe jam 10 malam gue bersih-bersih gue tidur tuh bang nah di dalam tidur gue itu gue dimimpiin sama bapak yang nebeng sama gue bang wah mimpi apa tuh cuman ngomong makasih udah dianterin ke rumah baru rumah baru iya maksudnya gimana tuh ya gue juga gak tau rumah barunya soalnya yang dia tuh turun di proyek pembangunan itu bang iya yang pembangunan itu iya yang gue pulang itu proyeknya gak ada gak ada namanya proyek disitu itu masih kebun pohon jati sama pohon sawit gak ada namanya proyek disitu pas lu balik lu cek itu gak ada gak ada pembiensi nomor pemakanan depan-depanan aja itu gak ada pas abis dimimpin itu tuh gue langsung cerita bang ke bokap gue ya gue bilang bokap gue dari awal kejadian sampe gue nyampe ke padang taunya 5 hari tuh gue cerita semua bang sebokap gue bilang ya gak apa-apa itu ngitung bantu orang mau orang mau bukan yang penting niatnya mau nolongin gitu besok omongnya kalo apa-apa tuh cedoa kalo gak ajak temen gian sendirian nah dari situ udah tuh bang biasa aja hidup gitu bang santai dan itu pengalaman bukil sih sebenernya gue ke padang tuh sendiri udah 3 kali sama itu bang oke tapi itu yang pertama sama kedua tuh gak pernah ada hal-hal kayak gitu dan ini baru pertama kali baru pertama kali oke nah nih bang kita balik lagi ke belakang nah itu si bapak-bapaknya itu tes mukanya kayak gimana bang maksudnya mukanya tuh kayak orang medan gitu bang orang medan tapi putih banget tuh kayak orang luar gitu putihnya bang tapi tambang-tambang mukanya kayak orang medan gitu tapi bisa lu ya di samping dia itu tanpa ngomong jatuh seharian lu sama dia sehari semalam hitungannya 2 hari sama dia 2 hari iya bisa itu gak ngomong sama dia bang ya gue emang gak terlalu mikirin aneh-aneh bang dia mau ngobrol sama gue gue ajak ngobrol kalo gue ajak ngobrol dia gak jawab yaudah emang dia emang gak mau ngomong kali sama gue gitu namanya baru ketemu orang baru gitu bang iya iya kan gak semua orang ketemu orang baru bisa langsung ngobrol gitu jadi gue mikirnya gitu aja mungkin gak sih setelah lu ketemu orang itu si penumpang misterius ya lu masuk ke di beda dimensi mungkin gak sih itu gue mikirnya kesitu bang oke soalnya gue itu ngerasa perjalanan itu cuman 2 hari 2 malam oke tapi pas gue nyampe tuh taunya gue dari Jakarta ke Padang tuh 5 hari tapi lu serasa di jalan tuh normal-normal di jalan tuh normal di maps tuh normal di jalan normal gak macet gak macet gak ada gak ada orang tapi gue mikirnya tuh setiap gue ke res area gak ada kendaraan yang berhenti gak ada kendaraan yang lewat pas gue jalan yang lu liat gitu iya gue mikirnya disitu tapi sepanjang jalan lu itu pas sama si bapak-bapak itu gak ketemu sama sekali gak ketemu gak ketemu namanya pengendaraan papasan gitu gak ketemu sama sekali jadi gue bener-bener jalan sendirian dan lu masih belum curiga waktu itu belum lu gak mikirin aneh-aneh gue curiga tuh pas gue nyampe ke Padang gue dibilang kesana tuh 5 hari baru gue kiran baru sadar taunya yang gue lewatin tuh jalannya salah gue kira itu jalan baru bang alternatif iya 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 taunya gak tau diputer-puterin sama dia gak tau ikut ke dimensinya dia gue gak gak mikir kesitu sih tapi lu rasa itu kayak dikerjain sama setan gitu iya berasa dikerjain soalnya tapi gue konsumsi bensin gue nih bang kalau hitungannya 5 hari gue kesana otomatis kan lebih bang ini gue ngisi bensin setiap ke Padang pasti udah pas hitungan gue bang 5 kali ngisi sekali ngisi 300 ribu dan itu cukup buat 5 hari nyampe harusnya kalau yang baru nyasar gak cukup dong iya harusnya gak cukup ini nyampe bang nyampe ya nyampe ke Padang masih sisa malam sisa banyak dan 5 hari itu ya 5 hari pokoknya gue pokoknya ke Padang tuh berangkat tuh 1.200.000 bensin sekali jalan tuh iya sekali berangkat itu 1.200.000 tuh bensin ini gue 5 hari di jalan harusnya kurang dong harusnya kurang kalau dipikir logika kurang kan iya iya tapi ini gak cukup soalnya gue disitu tuh berasa jalan emang 2 hari iya temu malam pagi ngangkat yang bapak-bapak yang nebeng ini ke gue semu siang temu malam lagi temu siang gue nyampe ke Padang kan gila terus sampe yang lu jatuh aja gagal nabrak kuntilanak gitu ya yang lu bilang kayak yang gue nabrak burung tak burung tak kunti iya gak tuh nanti yang gue langsung masuk ke Parit itu tuh itu si bapaknya masih diem aja diem aja gak namanya gak nolongin gak ada respon nengok ke belakang apa nengok ke kiri ngeliatin ke gue gitu gak ada bang diem tetep diem ke depan-depan emang lu gak kasal gitu bang eh lu numpang punya perasaan lu gak gue kalau itu biasa sih bang kalau di travel juga gitu bang kalau ngantrenur oh berarti lu sering sering bawa orang gitu dan emang ya cuwek aja sih ngobrol syukur gak yaudah ya kalau lu mau ngobrol gue temenin kalau enggak yaudah oke dan kali itu bener-bener bukan orang bukan gak tau gitu kayaknya bukan orang terus bokap lu ngomong apa lagi maksudnya kali juga emang tuh jalur itu emang serem emang gimana gitu enggak emang kalau jalur Sumatera emang boleh kalau lintas lewat tengah emang emang rada banyak lah gitu-gituannya oke tapi selama gue itu sama bapak gue tuh gak pernah namanya ada ganggu-gangguan kayak gitu bang iya mungkin karena lu sendiri kali ya gue sendiri juga yang pertama yang kedua gue sendiri tuh gak ada apa-apa iya mungkin beruntung kali ya bisa ketemu dia beruntung hoki setahun sekali bang beruntung beruntung dari mana kan diganggu tapi abis ketemu dia tuh kerjaan gue lancar gue mau ngerjain apa aja selesai gitu bang gak ada kayak gak ada beban gitu hidup bang iya iya terus pas dia bilang lu dalam mimpinya itu lu bilang terima kasih iya terima kasih udah ngantrin ke rumah baru ngantrin setan bisa jadi serem amat hidup lu bang ngantrin nasi gak dimakan lagi iya itu juga bungkus bang tapi si anaknya itu maksudnya bener-bener gak ada ngomong gak ada anaknya cuma nunduk gue masih penasaran tuh anaknya cuma nunduk doang nunduk doang pas keluar dari pas keluar dari turun tuh dari mobil aja pas diganding sama bapaknya tuh tetep tunduk anaknya bapaknya tetep ke depan jalannya dan gak bilang terima kasih gak ngomong apa-apa langsung turun kan gue niatnya kan gue mau maju kan ada mobil keluar kan otomatis berhenti dulu kan iya nah pas gue berhenti nungguin mobil itu keluar nah dia turun langsung lu buka pintu dia buka pintu anaknya buka pintu langsung turun langsung turun kompak gitu ya nah pintunya gak ditutup lagi terus lu turun gue turun gue tutup sampai sekarang detik sekarang nih bang lu masih sering dibayang-bayangin gak bapak sosok gitu kalau yang sosok bapak itu udah gak cuman disitu aja cuman sampe abis mimpi itu udah gak ada bayang-bayang ke dia lagi tapi sekarang tapi sekarang sampe nih bang ramah dulu disini lo sempet balik lagi ke padang belum belum kemarin tuh balik ke kampung nyokap ntar kalo nanti ke padang temu dia lagi wah bapak yang kemarin nih ambil kamera rekam ya bisa bisa bapak gagu amat ngomong loh tapi kalo masuk ke kamera bang iya tapi serem sih jangan tapi tampangnya tampang manusia bang tampang manusia ya orang gak ada pucet-pucetnya tapi yang aneh kok gak ngomong gitu loh bang enggak yang bisa tuh kuat gitu gak makan gak minum iya namanya makhluk gituan bang nah nih bang ramah punya pas-pasan gak buat teman-pasan di rumah nih yang sering jalan-jalan atau apapun itu buat teman-teman yang nonton nih yang di rumah kalo mau pergi jauh-jauh tuh usahain kendaraannya dicek dulu sehat apa enggak jadi di jalan juga kita tenang gak mikirin aneh-aneh jangan lupa juga buat doa itu aja sih bang karena pengalaman lu barbar ini loh perasaan lu 3 hari tapi 5 hari ternyata 5 hari 2 harinya kemana itu masuk dimensi apa itu padahal itu dimensi bener oke itu bener masih menjadi teka-teki bapak siapa sih gak tau tuh iya ada yang tau gak siapa sosok bapak-bapak itu apakah bapaknya bang Udin apakah bapaknya bang Yanto gak bercanda oke sob mungkin sebesar ini kisah pengalaman horror yang dialami sama bang Rama ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya jadi balik lagi kemanapun kita berada dimanapun kita berada jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan buat teman-teman ini sekali lagi yang tinggal di Bandung yang tinggal di Garut jangan lupa nih kuih kita gibah misteri langsung aja kirim kita ke nomor whatsapp ini nih biar kita atur jadwalnya kita gibah misteri disana oke sampai jumpa di kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Rama thank you ya sama-sama bang wakil nih solo road trip penjarai dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih